Jabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kukuh Triad Maka melepas peserta Pawai Takbir Kriyang Idul Adha 1440 Hijriah yang dilaksanakan oleh PHBI Kabupaten Sanggau Sabtu malam. Pawai Takbir Kriyang Idul Adha merupakan kegiatan yang rutin diadakan setiap tahunnya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Hari Besar Islam ini berlangsung meriah dan dipusatkan di halaman kantor Bupati Sanggau Sabtu malam. Peserta Pawai dilepas langsung oleh Pejabat PJ Sekda Sanggau, Kapol Reh Sanggau, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Sanggau. Ketua pelaksana Pawai Takbir Kriyang Idul Adha, Hadi Sudipjo mengatakan, Pawai ini diselenggarakan terbuka untuk umum diikuti oleh 16 regu dari berbagai unsur, diantaranya Polres, Perbankan, Mesjid, Surau, Sekolah, Ormas Islam di Kota Sanggau. Di selenggarakannya Pawai Kriyang Idul Adha ini mendapat apresiasi dari PJ Sekda Kabupaten Sanggau, Kuku Teria Maka menuturnya. Melalui momentum ini, masyarakat Kabupaten Sanggau dapat saling menjaga toleransi antarumat beragama dan dapat meningkatkan iman dan takwa umat muslim yang merayakannya. Menyambut baik masyarakat kita tentunya memperingati Hari Raya Idul Adha ini sebagai bagian apa namanya yang wajib kita rayakan terutama untuk masyarakat kita tentu juga untuk membuat iman ya. Kemudian juga mendoakan bagaimana umat muslim itu peduli dengan kaum doafa, kaum yang tidak mampu. Jolah Idul Adha ini kan sangat bagus ya mengingatkan masyarakat atau kaum muslim ya. Pawai semakin bertambah semarak dengan ditampilkannya berbagai macam hasil karya seni seperti meniatur masjid, kaabah, dan boneka unta. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardo Spon TV memberitakan Terima kasih telah menonton!